NCBI kemarin kakak baca jadi kita cuma butuh lumbal aja dari sini jadi jawabannya adalah yang sendol, daun oke selesai oke sekian materi dari saya selanjutnya mungkin saya balikkan lagi ke moderator silahkan dokter Evin oke terima kasih dokterara penjelasannya baiklah selanjutnya pembahasan materi 11-20 akan dijelaskan oleh dokter Rifqi Alisan kepada dokter Rifqi Alisan dipersilahkan baik terima kasih atas kesempatannya kepada moderator ya kita ke nomor 11 ini masih tentang neuro ya jadi kaku kuduk kaku kuduk ini ditanya diagnosis wanita 37 tahun datang dengan keluhan penurunan kesadaran sebelumnya pasien dikeluhkan demam ya pasien memiliki reward memiliki kucing nah ini ada keyword faktor risiko jadi ini klinisnya penurunan kesadaran nah jadi kalau kucing ini kan sebenarnya faktor risiko untuk tokso nah kita cek lagi dari lab kalau dari labnya ini ada leukopeni nah IgG dan IgM virusnya positif nah sementara kalau tokso kan itu parasit nah jadi ini karena tadi penurunan kesadaran berarti ini kan arahnya ke encefalitis nah encefalitis tapi kaku kuduknya tidak ada berarti bukan meningitis jadi yang ada pilihan meningan ini salah nah jadi antara A dan C nah disini sebenarnya jebakan ya kalau infeksi sitom megalovirus memang virus sesuai dengan hasil serologi antibody-nya tapi kalau dari klinis sitom megalovirus belum tentu encefalitis jadi kita pilih yang C ya oke ini jadi kalau untuk sitom megalovirus ini ada gejala lain BAK ya eh tibatus plenomegali korioretinitis dan mikrosefali nah jadi ini kita telah sana dengan gansiklopir untuk juga hearing loss dan gangguan perkembangannya ya nah jadi kalau mau ngafal ini kayak gambar yang diterangkan dokter arah tadi ya nah dan ini ada mnemoniknya kalau untuk CMV jadi biasanya pada neonatus kemudian ada dari gejala mata korioretinitis radang pada retina dan kornea kemudian kepala kecil ya mikrosefali nah kemudian hepar ini gambar hepar dan splennya membesar ibaratnya sudah mendaki gedung tinggi ya jadi megalinya itu oke kalau TOXO ini ada intracranial ya keyword lainnya intracranial calcification pada CT scan jadi jawabannya ini adalah encefalitis virusnya oke kalau untuk nomor 12 ini ditanya pemeriksaan penunjang laki-laki 21 tahun ada pencase menurun kesadaran jadi kemungkinan ini ada encefalitis atau bisa juga trauma non trauma kemudian ini dari keyword ada semakin menurun sulit diajak bicara jadi ada gangguan fungsi kognitif kemudian somnolent dan ada rangsang menial rangsang menial berarti kita curiga ke meningitis nah jadi itulah kita perlu fungsi lumbal nah fungsi lumbal ini nanti kita cari etiologinya apakah dia bakteri virus atau TB nah hapalin juga nanti keyword-keyword kalau bakteri dia polimorfo nuklear yang meningkat neutrophil keruh warnanya protein meningkat dan glukosa menurun kemudian kalau virus itu limfosit yang meningkat ini balik ke teori dasar imunologi jadi kalau bakteri kan harus divagosit itu perannya PMN kalau virus itu ukurannya lebih kecil dari bakteri jadi bukan PMN yang meningkat tapi limfosit dia jadi warnanya lebih jernih dan kemudian untuk glukosanya justru normal tidak menurun seperti bakteri karena bakteri itu glukosanya nanti dimakan oleh oleh si bakterinya yang menginfeksi jadi turun sementara pada TB itu santokrom justru lebih kekuningan kemudian nonepandi itu keyword-nya juga kemudian ada peningkatan protein nah sementara kalau pilihan lain ini kalau mau kita didik kalau MRI ini biasanya pada kasus S.O.L.S. space occupying lesion tumor intracranial ini jadi penggunakan kontras nanti interpretasinya justru hyper atau hypo intent kalau CT scan itu hypo atau hyperdense nah ini pada CVD cerebrovascular disease untuk training awal kemudian kalau ronsentorak ronsentorak ini pada kasus congestive heart failure atau pneumonia nah ini nanti kalau kita interpretasi dia ada radiolucent kalau dia tembus cahaya jadi lebih kehitaman sementara kalau radio opak itu karena menembus zat padat contohnya pada kasus kalau covid-19 itu lebih tebal jadi lebih warna putih ya sementara pada EEG ini pada kejam ya buat standarnya terutama untuk menyingkirkan DD pada absence absence itu bengong jadi kalau di EEG justru ada perubahan aktivitas listrik walaupun terlihat tidak kejam seperti tonic jadi itu tadi keywordnya selanjutnya 13 ini ditanya tentang terapi jadi pasien laki-laki 18 tahun dibawa ke IGD keluarganya 30 menit yang lalu kejam jadi kejam 5 menit yang lalu kemudian ada klonjotan klonjotan berarti klonik kemudian melihat ke atas bisa keluar dari mulut nah ini kerjam pertama kali nah sebenarnya dari sini keywordnya dari kerjam pertama kali berarti dia onset akut jadi kita kalau onset akut langsung beri dia zepam IT karena faktor usia pasien dewasa 18 tahun bentar kalau pada anak memang dia zepam bisa dikasih supos dulu dua kali sebelum IT baru kita jika masih di zepam tidak mempan kita berikan penyitoin lalu cek lagi evaluasi kalau masih kerja penobarbital nah kalau penobarbital tidak ampuh baru kita rujuk isio konsul spesialis anestesi untuk sedasi jadi nah kalau pilihan obat lain ini ini kalau karpamazepin pada trigeminal neuralgia atau epilepsi pasial kalau penyitoin ini tadi dari algoritma setelah dia zepam asam polkroat ini untuk epilepsi umum atau rumatan untuk riwayat kejang demam ini kalau kalian dulu di seseanak saat di poli rawat jalan ini biasanya dikasih sampel polkroat depaken nama protennya contohnya kemudian kalau itu suksimit ini drug of choice pada kasus absen nah nomor 14 ini ditanya tentang antibiotik antibiotik perempuan 28 tahun kemudian hamil 30 minggu datang ke rumah sakit demam sudah satu minggu jadi kalau sudah satu minggu ini kita kalau demam sebenarnya sesuai dengan DT pada penyakit dalam akurat atau kronik jadi itu harus kita tanyakan lebih dahulu keluhan tambahannya demuan muntah lidah pahit nah ini dari anamnesis arahnya ke tipoid tapi kita buktikan lagi dari pemeriksaan fisik nah ini TTP hanya suhu yang sedikit meningkat 37,5 nah lidah kotor mata cowong justru tidak ada sementara lidah kotor itu padahal keyword untuk tipoid nah laboratorium widal ini meningkatnya jadi kita disini harus tahu apa antibiotik yang cocok untuk kasus tipoid dengan kehamilan nah itu amoxicilin yang dapat dipilih karena yang lain seperti koloran pedicol ini teratogeniknya pada bone marrow sum-sum tulang bisa pasiennya anemia aplastik kemudian kalau trimoxazole ini kan ada sulpa sulpa itu berperan pada asam folat jadi nanti akan ada gangguan pada neural tube defect gangguan pembentukan tabung syaraf nanti bisa spina bifida itu resikonya sementara pada fluoroquinolone ini pada kardiohospuler efek sampingnya longkite sehingga terjadi aritmia nah itu jadi kalau kita review lagi teori singkatnya tentang tipoid GIT ini dari lidahnya sementara widal ini 1 per 320 ini ada DD jadi kalau dia tipoid hiver itu H itu positif lebih dari 1 berbanding 60 sebenarnya memang ini kurang cuma dari soal itu terdapat data U sementara kita perlu untuk H juga dalam penanggakan niat mas tipoid kalau early infection tan salmonella justru yang H negatif PH yang negatif kemudian kalau O itu justru lebih rendah pada yang tervaksinasi karena ada sel memori kurang lebih seperti ini kalau untuk DD tadi jadi hafalkan nilai O dan H kalau dia rendah sama normal kalau dia sama-sama tinggi kemungkinan tivoid atau parativoid kalau dia U yang tinggi H atau PH rendah justru masih early infection karena belum ada sel memori tadi sementara kalau U yang rendah H dan PH ini meningkat justru itu vaksinasi jadi kalau analoginya dengan imunologi lain tes antibody seperti pada COVID-19 ibaratnya U ini IgM untuk penentu akun sementara kalau H dan PH ini ibaratnya IgG untuk penentu kasus kronik ini kurang lebih untuk ilustrasi dari tes bidal nomor 15 ini ditanya kapan pasien kembali untuk antena TAKEL perempuan 22 tahun hamil pertama usia kehamilan 32 minggu ke puskes konsul untuk ANC ada riwayat darah tinggi pemvisnya ini dalam batas jadi ini dari usia 32 minggu ini kan masuk trimester 3 trimester 3 itu berarti kita perlu palpasi palpasi karena masuk 32 ini diantara 28 sampai 36 nah sementara pada impotensi ini dicek pada 14 sampai 28 minggu ANC yang kedua nah jadi kalau kita mau minta pasien kembali kontrol ini pada satu bulan lagi itu justru 36 minggu masih trimester 3 sama dengan kalau 34 minggu sementara kalau 3 sampai 4 35 sampai 36 jadi kita pilih yang 5 minggu yaitu pasien sudah 37 minggu jadi akan kita cek letaknya letak jamin kemudian ini keywordnya jadi trimester 1 untuk ANC jadi kurang dari 14 minggu kalau trimester 2 itu 14 sampai 28 minggu masing-masing 1 kali sementara pada trimester 3 itu 2 kali 28 sampai 36 minggu namun kalau untuk pasien sudah lebih dari 16 minggu boleh segera di ANC jika dirasakan tidak ada lagi gerak dalam 12 jam gerak janinnya jadi hapalkan ini ANC yang kedua keyword untuk preeklamsi usia 14 sampai 28 minggu nah nomor 16 masih tentang usia kehamilan keywordnya disini 20 tahun awal kehamilan kurang lebih sama skenario tadi tapi ada TFO dua jari bawah pusat nah kita harus tahu keywordnya itu 16 minggu ya karena disini patokannya itu usia kehamilan adalah proses sepoideus dan sevisis tengah-tengahnya umbilikus umbilikus 20 minggu nah jadi kalau di bawah umbilikus itu tiap dua jari berarti berkurang dua minggu kalau kalau di atas umbilikus setiap satu jari itu bertambah dua minggu jadi kalau kita bawah hitung 14 minggu 14 minggu kan lebih kecil dari umbilikus kan jadi pasti dibawa umbilikus ya kita kurangin aja 20 kurang 14 itu 6 6 bagi 2 kurang lebih sekitar 2 sampai 3 di atas simpsis atau di bawah umbilikus ya kemudian kalau 20 minggu ini patokan tadi di umbilikus ya kalau 22 minggu berarti 20 tambah 2 jadi naik 1 sampai 2 jari di atas umbilikus ya sebentar 24 kurang 20 sekitar 4 4 bagi 2 berarti 2 sampai 3 jari di atas umbilikus ya jadi hafalkan patokan umbilikus 20 minggu sama tambah atau pengurangan tiap 1 jari atau 2 jari ya oke kalau mau menghafalnya dengan gambar boleh ya pakai ilustrasi seperti ini ya jadi dari simpsis itu kurang lebih 12 minggu baru terabah ya tfu tinggi penuh sutri atau boleh juga pakai rumus nih kalau dihitung pakai meteran dikali 7 per 8 oke next ya nomor 17 ini pemeriksaan penunjang nih yang ditanya perempuan 28 tahun ke rumah sakit terambat head nah mual dan keluar bercak darah jadi kita mual ini gejala utama dan pasien ini gejala tambahan ya keluan tambahan TTV ini dalam batas normal kemudian status lokalis inspekulu cervix legend ada bercak darah di vagina tapi tidak ada perdaraan aktif nah laboratoriumnya HCG positif berarti ini kemungkinan hamil ya tapi dengan AB eminan nah jadi kita karena dari bercak darahnya tadi ancaman kegugurannya tapi kalau dari HCG positif ini kan belum tentu hamil ya karena kalau kehamilannya kopi maupun KIT yang terganggu ya mulai hidatidosa atau koriokarsinoma keganasan-keganasan yang melibatkan placenta itu akan positif juga human chorionic gonadotropinnya jadi yang A tidak bisa kita pilih kemudian kalau untuk HB itu lebih standard untuk shock karena kita mau resusitasi cairan sementara pada pasien ini tekanan darah masih 120 per 80 shock itu biasanya di bawah 90 atau kita hitung MAP Min Arterial Pressure nah USG abdomen ini kurang spesifik karena dia tidak mencari keyword yang C ini pilihannya USG abdomen itu tujuannya mau cari apa lebih lengkap yang D gestational kantung kehamilan dan USG intravaginal jadi lebih spesifik kita pilih yang D sementara pada CT scan ini bukan gold standard karena radiasi risiko untuk janin teratujanik kalau intrapelvical ini mungkin mau menjebak kalau vinyatnya itu seperti DKP disproporsi kepala panggul atau cepal pelvic disproporsi memang itu tepat kita ukur tapi tidak perlu dengan CT scan cukup dengan pelvimetri untuk minimalisir radiasi kalau mau pakai algoritma kurang lebih seperti ini kita cek darahnya deras atau tidak kalau deras kita cek lagi jaringan paginanya apakah ada aliran jika iya ada konsepsi dari rahim uterus jika iya itu abortus incomplete kalau tidak berarti complete jadi kita observasi karena sudah lengkap kalau dia ada aliran kalau aliran vaginanya tidak ada berarti kemungkinan inevitable abortion jadi kita perlu diagnostik dengan dilatation and curatation sebentar kalau heavy bleeding jika tidak ada kita cek apakah ada nyeri yang berat jika iya nah ini kita cek dulu tadi apakah OUI terbuka osteum uteri internus jika tidak kita cek lagi dari USG nah apakah dia mis abortion kalau memang tidak ada djj lagi kalau dia masih ada djj berarti abortus imminent atau treatment abortion jadi kita pantau observasi kita pasiennya pinta tirabaring biasanya dari SPOG nanti dikasih hormon progesteron dan dipantau kurang lebih 2-3 hari dan dia evaluasi lagi djd jika normal boleh pulang dan kalau di IGD ini biasanya kalau kita bisa USG boleh kita USG tapi yang penting kita lapor ke pasien dan di era COVID abortus imminent kalau mau rawat inak harus inform concern untuk rapid test screening terlebih dahulu jika menolak ya pinta tirabaring di rumah saja tapi kontrol keesokan harinya atau jika memang datang pagi langsung dioper ke rawat jalan ke poliklinik untuk USG konfirmasi dengan SPOG nomor 18 ditanya tata laksana perempuan 25 tahun hamil pertama 26 minggu sering pusing berkunang tidak kontrol rutin TTV dalam batas normal kemudian dari lab memang ada penurunan HB dan platelet dalam batas normal jadi kemungkinan anemia defisiensi besi jadi kita pilihannya suplementasi FE dan vitamin C sampai melahirkan karena vitamin C itu cofaktor stimulasi untuk feritin dan menurunkan degradasi lisosom yang metabolisme FE karena karena pada pasien 9,1 HB kurang dari 10 sering pusing dan kurang-kurang ini keyword dari anamnesis kalau kita analisis pilihan yang lain transfusi PRC ini kalau HB kurang dari 8 atau gangguan hemodinamiknya lebih jelas whole blood ini pada shock hemorrhagic dimana kita tidak sempat lagi untuk mau screening cross-match karena sudah terlampau banyak darah hilang seperti pada contohnya kasusnya multiple trauma nah kalau hanya konsumsi makan sumber FE ini bingung pasien kalau kita edukasi seperti ini ya pasien lupa jadi anemic berisiko lebih tinggi untuk lebih parah jadi kita harus spesifik berikan edukasi atau dirujuk ke bagian gizi kalau di puskes sementara suplementasi FE ini yang E kurang vitamin C jadi kurang lebih dari science direct gambaran seperti ini dimana FE itu hubungannya dengan vitamin C ascorbic acid jadi radikal radikal bebas vitamin C itu dengan menurunkan radikal bebas yang terjadi pada FE itu memaksimalkan FE yang akan dimetabolisme untuk menjadi hemoglobin sehingga cukup transport dari oksigen nomor 19 ditanya efek samping perempuan 30 tahun pucat lelah juga ini kemudian lelah sehabis menaiki tangga ini sedikit tricky ya anamnesis ini seolah-olah mengarahkan ke kasus CHF kita di hadapkan pada pilihan NIHA New York Heart Association sementara pada anamnesis lebih lanjut dia lebih ke IUD kasus obstetri head menjadi banyak dan lama poli dan polimenore dan lebih lama polisi fisik ini dalam batas normal kemudian untuk status alkalis ini ada konduntiva anemis habis 9 jadi kita dugaannya adalah anemia defisiensi besi jadi kita kasih besi nah tapi disini kita harus tahu nanti apa efek sampingnya dari besi yang kita berikan itu adalah biasanya gangguan gastrointestinal seperti konstipasi BAB susah atau justru diari maupun nausea kalau yang A ini justru kejalanan ini yang C pewarnaan gigi mungkin kuning efek samping antibiotik tetrasiklin ini biasanya pada pasien cholera kalau nyiri otot ini pada pasien sleep yang konsentristatin reaksi alergi ini terlalu hubung biasanya akibat injeksi seorang anafilaktik atau reaksi anafilaktik saja jadi kita siapkan adrenalin teman kisam kurang lebih diingat gambar ini efek samping dari besi kelas ini konstipasi diarin indigestion BLB hitam ada hitam kemudian mual nyeri perut itu yang harus kita anamnesis kepada setiap pasien yang diresepkan F nomor 20 diagnosis ditanya lagi pasien usia 18 tahun hamil pertama lagi nyari kepala 28 minggu ini pasien usia kehamilannya nyari kepala sejak 1 hari lalu keluhan ada penglihatan buram 3 minggu tensinya meningkat 170 per 110 protein uria positif 2 dan oliguria kemungkinan ada acute gene injury penurunan jadi kita lebih ke PEB jawabannya 20A mengapa? karena kalau PER PE klam seringan itu memang ada peningkatan tekanan darah lebih dari sama dengan 140 per 90 tetapi protein nurianya baru positif 1 dan PER ini di algoritma POGI perhumpunan obstetric ginekologi Indonesia yang terbaru sudah dihilangkan sementara kalau eklampsia ini keyword yang harus ada itu gejang hipertensi gestasional itu tidak ada protein nurianya usia kehamilan memang lebih dari sama dengan 20 minggu itu jadi hipertensi kronis justru kalau impending eklansi ini dia ada nyari kepala kemudian pandangan mulai kabur dan nyari epigastrik tapi belum ada gejang kalau hipertensi gestasional tadi usia kehamilan lebih dari sama dengan 20 minggu kalau kronis itu kurang dari 20 minggu hipertensi kronis baru sebelum hamil itu sudah ada riwayat hipertensi kurang lebih tabel ini wajib dihafal untuk ujian kompre maupun ke MPPD nanti jadi lebih mudah kronis kurang dari 20 minggu dan superimpose preeklamsi nah kalau yang lain lebih dari 20 minggu semua stasional preeklamsi planning eklamsi oke dari moderator saya sudah 20 soal ya izin untuk kembalikan ini acara ya terima kasih kepada dokter Rifqi Al-Ihsan atas penjelasannya sebelumnya sebelum masuk ke sesi tanya jawab kepada para peserta dimohonkan diharapkan dapat memberikan testimoninya di IG story free class kita pada malam hari ini oke selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab kepada peserta dapat memberikan 5 pertanyaan kepada pemateri kita kepada dokter Rifqi Dayanti dan dokter Rifqi Al-Ihsan oke yang mau nanya boleh raise hand atau di chat atau langsung unmute mic-nya izin dok mungkin saya mau konfirmasi soal sebentar dok oh iya silahkan dokter arah oke tadi saya lupa jelasin kalau ada yang di ini ya diperbaiki di kuncinya ini masuk nggak tampilan slide share masuk dokter soal yang ini ya nah yang ini di 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 kemarin kalau nggak salah kuncinya ini A ya bener nggak kemarin kuncinya A ya nah jadi saya revisi ya tadi sudah saya jelasin jawabannya yang oke mungkin ada salah komunikasi sama yang sama yang ngetik jawabannya jadi jawabannya yang C ya udah tadi dijelasin udah di perbaikin juga tadi ya jadi kuncinya bukan A ya tapi yang C ya oke ya 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 ada yang suka bertanya atau ingin bertanya di bertanya TPD 21 1 ya dokter tidak jelas suaranya tadi ya dokter atau mau ada yang tanya tips and tricks UKMPPD kepada mentor kepada mentor dokter Arah ataupun dokter Rifki boleh dipersilahkan oke ini ada yang bertanya dari Clara vanesia namun izin dok bisa jelasin tentang great tetanus tidak ada terima kasih sebelumnya dok disilahkan kepada dokter Rara mungkinnya tadi ya yang menjelaskan tetanus ya dokter dokter Rara halo halo ya ya halo tidak ada suaranya tadi ya dipersilahkan dokter Rara saya punya slide saya buka dulu slide nya ya tentang tetanus oke gimana ya sekarang saya cari dulu slide tetanus mungkin selagi nunggu ini boleh pertanyaan satu lagi kalau ada yang mau tanya oke ini ada pertanyaan dari Galang Samudera terima kasih Kak izin bertanya terkait teknis soal UKMPPD apakah ada pembagian khusus mengenai proporsi jumlah soal Kak misalnya Stasmayer lebih banyak daripada minor terima kasih mungkin dokter Rifki bisa dijelaskan tips and trick baik terima kasih untuk proporsi sebenarnya itu tergantung dari kesepakatan panitia PNUK MPPD jadi kalau jumlah juga itu sebenarnya kan berubah-berubah dari 2019 rasanya 200 soal di 2020 jadi cuma 150 tapi memang kalau untuk pembagian dari komponen itu nanti sebenarnya ada pembagian dari sistem populasi atau populasi dari case pasien dari stase sistem organ variatif jadi kalau untuk ya nanti saya cari dulu file-nya untuk contoh gambaran ini mungkin ke dokter ke moderator dulu aja nanti kalau nanti saya ada file contoh proporsinya saya cari dulu moderator oke terima kasih dokter Rifqi atas penjelasannya jadi sebenarnya untuk proporsi ini ada pembagiannya nanti bisa di share oleh dokter Rifqi untuk pan atau masih kurang jelas dipersilakan gak apa-apa gak usah malu-malu izin moderator udah ketemu ini iya padahal file-nya tadi silahkan baiklah kalau WSGN sharing-nya belum bisa nah ini contoh kalau proporsi sebenarnya memang berubah-berubah jadi nanti kalau dia itu dibagi ada persistem nah jadi memang kalau dari proporsi mayor memang terlihat disini lebih besar untuk karena sebenarnya mayor kan kayak penyakit dalam atau anak itu kan ada kardiopaspuler respirasi gastrointestinal bahkan reproduksi ini bisa 25 soal jadi kalau memang mau istilahnya main prioritas kalau bisa memang yang mayor lebih dikuasai ini kalau tapi justru kalau kita bagi mayor minor kan sistem stasek kita kulit masuk di minor justru 19 cukup banyak kalau kita bandingkan kayak ginjal hipertensi yang justru masuk mayor di bedah maupun di anak maupun penyakit dalam dan kalau untuk minor memang sebenarnya kayak forensik ini tiga kan dan ini kayaknya memang sesuai dengan SKDI karena kalau kulit itu kan kebanyakan SKDI 4A jadi memang dia cukup dominan dibanding kalau dengan seperti misalnya forensik yang kompetensinya memang visum kalau kita air repartum yang sering-sering ternatologi kurang lebih seperti ini kalau proporsi dan ini berubah-berubah kalau AIPK batch 1 kemarin Januari 2020 itu 200 soal tapi justru di UKMPPD sebenarnya dia cuma 150 soal kurang lebih itu sih pengalaman dari kami ya silahkan mungkin kalau ada pengalaman tambahan dari moderator atau dari dokter Rara mohon dibagi juga oke udah cukup sih dok sama sih sebenarnya soalnya dokter dokter Riffky ini kan UKMPPD base 1 kalau saya karena terhalang covid base 3 dok jadi dokter lebih duluan tapi untuk secara keseluruhannya sama kayak gitu mirip karena mungkin kan memang satu kan yang ngaturnya itu orangnya ya itu-itulah yang ngaturnya jadi ya pasti dari tahun ke base-ke base tercama penemuan untuk yang adik-adik juga nanti base 1 2021 lebih lancar batas lulus galang samudera batas lulusnya kalau saya 66 kalau sama aja kalau gak salah semuanya kayak gitu 66 ya kan dokter 66 kalau batas lulus memang ada isu juga katanya itu passing grade dokter Rara intinya kalau di tahun 2019 itu ceritanya malah 65 tapi di angkatan kami di kalau gak salah 67 jadi sebenarnya memang jangan kalau bisa targetnya jangan main KKM karena fluktuatif lebih kayak mana misalnya kalau kita TO kalau bisa TO yang hari ini lebih baik dari kemarin dan yang besok meningkat paling gak turun-turun drastis kalau 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 uji uang plembang jangan timbis nih misalnya minimal lulusnya 66 targetnya 66 jangan jangan timbis 67 lah target 68 dan join KENOM ya dokter Rara oke terima kasih dokter Rara dan dokter Riftky tips and triknya bagus sekali ya menarik sekali ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup penjelasannya dari dokter Rara dan dokter Riftky oke kalau gak ada kita tutup tapi sebelumnya kita dokumentasi dulu ya bisa hidupkan videonya teman-teman semua kita ambil dokumentasi untuk pre-class pada malam ini mewakili mewakili cewek-cewek dok bentar jilbab dulu ya ya bener bener oke yang cewek-cewek mau nyari jilbab oh iya bener oke deh oke ya kayaknya udah langsung aja ya oke satu dua tiga cheese oke sebentar ya satu lagi satu dua tiga cheese oke mantap jangan lupa testimoninya ya dikia dan kalau mau dapat penjelasan yang lebih menarik dan lebih asik lagi yuk jenom oke baiklah terima kasih atas partisipasinya teman-teman sejawat pada malam ini semoga UKMPPDB1 nanti lulus one shoot oke amin amin oke saya Evin sebagai moderator pada malam hari ini undur diri dan terima kasih pada dokter Rara dan dokter Riki atas penjelasannya saya akhiri wabilahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh